Ya, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bersyukur pada hari ini Kita dipertemukan oleh Allah SWT Lanjut dari sesi pertemuan Yang pertama Sebelumnya Kita langsung ke tahap Self healing Sinergy yang selanjutnya Yaitu self acceptance Self regulation, self worth Self acceptance dulu Setelah itu self regulation Memanajemen perilaku kita baru self worth Langsung saja tidak tunggu lama Oke Ya, self acceptance Ini kunci hidup bahagia Everything will be oke Kita lihat ada Individu yang oke lah I'm ready today Just happy today Anda mulai Punya pilihan-pilihan Di dalam hidup Anda Ya, mau pakai baju apa Mau Menunjukkan Kepercayaan diri Ya, mulai melangkah Maju ke depan Haters gonna hate Ya Stay strong Menghadapi ujian-ujian Tetap kuat Acceptance Acceptance Ini Menjadi kunci hidup Bahagia Kadang Kita selalu Melihat Rumput tetangga Ya Kalau saya kata Kalau Digambarkan Mungkin Kalau Katakanlah Ada satu orang Yang dia berada Di sebuah pulau Kecil Ya Di tengah laut Dan ada Jauh di Satu kilometer Jauh di sana Ada orang yang Satu orang yang Sedang berdiri Di atas kapal Begitu ya Yang di Pulau itu Mengatakan Hei tolong Aku Ya Aku ingin naik kapal Gitu Yang satunya Yang di kapal Hei Aku ingin naik pulau Ya Jadi kita selalu Menginginkan apa yang Orang lain miliki Padahal Yang kita miliki Sekarang itu adalah Yang diinginkan oleh Orang lain juga Begitu Maka Self-acceptance ini Kita menerima Kita coba Menghitung-hitung Kenikmatan Yang kita dapatkan Menghitung-hitung Kelebihan Menghitung-hitung Bagaimana Kita sudah Berproses Menjadi lebih baik Itu Jauh lebih penting Ya Kadang kita perlu Berhenti sejenak Kita Mengecek kondisi kita Ibaratnya Kendaraan Sudah perjalanan jauh Berhenti dulu Diistirahatkan Sambil ngecek Ada kerusakan Enggak Ada bagaimana Tekanan bannya Ada yang Bermasalah Enggak Mesinnya Bagaimana Kondisi penumpang Apakah nyaman Apakah capek Istirahat dulu Mungkin Ya itu Jadi untuk Melanjutkan perjalanan Yang selanjutnya Untuk mencapai tujuan Kita perlu Untuk Berhenti sejenak Untuk mempersiapkan lagi Baru kita siap melangkah Apa itu Self-acceptance Self-acceptance Ini Ya Kalau bahasa inggrisnya Artinya Sepenerimaan diri Tapi Secara Definitif Merupakan sikap positif Terhadap diri Individu sendiri Dapat menerima Keadaan dirinya Secara tenang Secara Apa namanya Apa namanya Dengan baik Penerimaan diri Yang baik Kita itu Welcome Welcome Dengan diri kita Dan dengan Kelebihan Dan kekurangannya Paket lengkap Kelebihan Kekurangan Kondisi Sekarang Detik ini Perasaan kita Detik ini Cara berpikir kita Kita terima Semuanya Ya Itu Self-acceptance Ini berlaku Setelah kita Sudah Melalui Self-awareness Self-acceptance Atau penerimaan Diri Self-acceptance Adalah Suatu kemampuan Individu Untuk dapat Melakukan penerimaan Terhadap Keberadaan Diri sendiri Hasil Analisa Atau penilaian Terhadap diri sendiri Akan Dijadikan Dasar Bagi seorang Individu Untuk dapat Mengambil Suatu keputusan Dalam rangka Penerimaan Terhadap Keberadaan Diri sendiri Ya Kadang Kita pernah terbesit Gitu ya Aku ingin Punya orang tua Kayak Temanku itu Aku ingin Tinggal di Luar negeri Aku ingin Ingin Dilahirkan Di keluarga Yang Seperti ini Seperti ini Bukan di keluarga Yang sekarang Saya ingin Dilahirkan Di orang tua Yang kayak ini Kayak ini Bukan kayak orang tua Saya sekarang Nah ini berarti Kita lagi Krisis self-acceptance Ini Kita masih Belum bisa Meningkatkan Self-acceptance Ini Ini beresiko Beresiko Kepada Kekufuran Ya Rasa Kurang bersyukur Resikonya pada Keputus asaan Ya Resikonya pada Kegagalan Ya Potensi-potensi Kegagalan Ya Ketika kita Menerima diri kita Ya Keberadaan diri kita Ya Hasil analisa Atau penelian Terhadap diri sendiri Dijadikan sebagai Dasar Bagaimana kita Bersikap terhadap Orang lain Bagaimana kita Bisa mengambil Keputusan dengan Kondisi yang Lebih baik Utuh Ya Dan dalam rangka Penerimaan terhadap Keberadaan Diri kita Sikap penerimaan diri Dapat dilakukan secara Realistis Tapi juga dapat dilakukan Secara tidak realistis Kadang kita perlu Memaksakan Diri kita Agar kita menerima Diri kita Itu yang dimaksud Tidak realistis Itu begitu Atau secara realistis Ya memang Apa ada yang Memang begini Kondisinya Sikap penerimaan Realistis dapat Ditandai dengan Memandang Seki kelemahan Kelemahan Maupun Kelebihan Kelebihan Diri secara Objektif Ya Jadi Ketika kita Melihat kelemahan Kelemahan Dan kelebihan Kelebihan Kita Kita tahu Bagaimana kita Bisa berperan Di kehidupan Berperan Di sosial Masyarakat Bagaimana Kita berkontribusi Di media Sosial Kita Menjadi Diri yang Apa namanya Unik Ya Kita mampu Untuk Apa namanya Beradaptasi Terhadap lingkungan Keluarga kita Dan Masyarakat Di tempat Pekerjaan kita Juga Penerimaan Diri Tidak realistis Ditandai dengan Upaya untuk Menerai secara Kelebihan Terhadap Diri sendiri Mencoba Untuk menolak Kelemahan Diri sendiri Mengingkari Atau menghindari Hal yang buruk Dari dalam dirinya Misalnya Pengalaman Traumatis Masa lalu Makanya Ketika ada Pengalaman Traumatis Ini Kita akan Nanti Analisa Di Inner Child Dan Forgiveness Therapy Cara Rinsi Jersil Dalam Harlock Menyebutkan Ciri-ciri Penerimaan Diri Coba Kita Cek Apakah Kita Sudah Masuk Ke Self Acceptance Kita Sudah Berusaha Untuk Menerima Diri Kita Satu Ciri-cirinya Orang Yang Menerima Dirinya Memiliki Harapan Yang realistis Terhadap Keadaannya Dan Menghargai Dirinya Sendiri Artinya Orang tersebut Mempunyai Harapan Yang sesuai Dengan Kemampuannya Mungkin Kita Pernah Mendengar Multi Talent Gitu Jadi Semuanya Bisa Atau Orang Yang Kompetensinya Multi Kompeten Kompetensinya Banyak 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 Sehingga Dia Juga Berusaha Untuk Punya Bakat Apa Namanya Input Jadi Semuanya Diterima Semua Pekerjaan Diterima Dia Mau Ditawari Apa Dia Terima Ditawari Apa Dia Menerima Sehingga Pas Lagi Ketemu Bareng Pekerjaan Dan Kita Sebenarnya Tidak Mampu Tapi Kita Menerima Hal Tersebut Akhirnya Menjadi Problem Trouble Di tengah Jalan Jadi Masalah Ya Ini Seringnya Stress Depresi Maupun Frustasi Ini Karena Kita Yang Bagi Anda Yang punya Individu Yang punya Bakat Input Biasanya Begitu Semua Pekerjaan Diambil Semuanya Maka Berusaha Untuk Asertif Menyampaikan Anda Memang Menyampaikan Kondisi Anda Sesungguhnya Hal Yang Lainnya Adalah Anda Berusaha Untuk Mengerjakan Apa yang Sesuai Dengan Bidang Anda Dan Keahlian Anda Itu Lebih Anda Lebih Menghargai Diri Anda Sendiri Terus Yang Kedua Ciri Ciri Yakin Akan Seterus Dan Pengetahuan Terhadap Dirinya Tanpa Terpaku Pada Pendapat Orang Lain Kita Biasanya Selalu Terpaku Dengan Standar Standar Di Lingkungan Sekitar Kita Nilai Dan Norma Itu Menjadi Standar Kita Bersikap Dan Perilaku Anda Di mana Di situ Anda Bersikap Seperti Apa Sehingga Kita Terpengaruh Sehingga Kita Berusaha Untuk Menjadi Orang Lain Kita Akhirnya Ingin Kepribadian Kita Menjadi Orang Lain Ini Menjadi Tidak Sehat Maka Asabtan Ini Berarti Anda Menerima Diri Anda Dan Anda Berperan Sesuai Kemampuan Anda Di Lingkungan Yang Selanjutnya Memiliki Perhitungan Akan Keterbatasan Dirinya Dan Tidak Milihat Pada Diri Sendiri Secara Irrasional Artinya Orang Tidak Merealisasikan Bahwa Dirinya Tidak Berguna Jadi Bukan Masalah Berguna Tidak Berguna Anda Itu Mampu Atau Enggaknya Tapi Anda Harus Perlu Melihat Anda Itu Seperti Apa Secara Personality Secara Pakat Potensi Secara Weakness Kelemahan Dari Itu Pengetahuan Pengetahuan Self-awareness Itu Anda Pakai Disitu Anda Bisa Menerima Diri Anda Sepenuhnya Yang Ciri Selanjutnya Menyadari Aset Diri Yang Dimilikinya Dan Merasa Bebas Untuk Menarik Atau Melakukan Keinginannya Jadi Semakin Kita Terlalu Banyak Keinginan Impian Yang Terlalu Tinggi Tapi Kita Tidak Mengukur Diri Kita Tapi Kita Terima Saja Itu Menyebabkan Apa Namanya Munculnya Sensitivitas Terhadap Kondisi Psikologis Kita Kondisi Diri Kita Terhadap Lingkungan Ketika Menyanggupi Iya Bisa Tapi Ternyata Kita Searafakta Realitanya Kita Tidak Bisa Tidak Mampu Itu Akhirnya Menjadi Bumerang Untuk Diri Kita Sendiri Yang Terakhir Menyadari Kekurangan Tanpa Menyalahkan Diri Sendiri Orang Yang Menerima Dirinya Mengetahui Apa Saja Menjadi Kekurangan Yang Ada Dalam Dirinya Maka Ini Perlu Ilmu Bapak Ibu Semuanya Ilmu Tentang Bakat Saya Punya Kelemahan Ini Katakanlah Saya Punya Kelemahan Matematika Nilainya Merah Terus Saya Les Terus Saya Les Berjuang Keras Saya Les Yang Mahal Tapi Hasilnya Apa Hasilnya Tetap Nilai Kita Tidak Dengan Apa Tidak Bisa Mendapatkan Nilai Sempurna Padahal Kalau Kita Di Apa Namanya Di Pelajaran Yang Lainnya Di IPA Di Itu Malah Kita Bisa Dapat Nilai 100 Sering Dapat Nilai Bagus Tapi Kalau Di Matematika Bagus Bagus Standar KKM Ini Berarti Kita Tidak Bisa Menerima Belum Bisa Menerima Diri Kita Belum Bisa Menyadari Batas Batas Kemampuan Dan Kekurangan Sel Asapten Rendah Akhirnya Kita Akan Menjadi Diri Orang Lain Bukan Menjadi Diri Sendiri Cirisnya Sel Asapten Satu Menerima Diri Sendiri Apadanya Dua Tidak Menolak Dirinya Sendiri Tiga Memiliki Keyakinan Untuk Mencintai Diri Sendiri Self Love Self Tidak Perlu Merasa Yang Keempat Tidak Perlu Merasa Sempurna Karena Manusia Tidak Sempurna Bapak Ibu Kekurangan Kita Bisa Dilengkapi Oleh Orang Lain Yang Kelima Mampu Menghasilkan Karya Karya Ini Adalah Hasil Pencapaian Atas Perkembangan Perkembangan Positif Potensi Dalam Diri Kita Manfaat Self Acceptance Satu Sikap Dan Berani Bertahun Jawab Terhadap Perlakunya Jadi Apa yang Kita Lawan Kita Berani Bertahun Jawab Karena Kita Punya Ukur Kita Punya Tolak Ukur Sendiri Tentang Diri Kita Yang Orang Lain Tahu Atau Orang Lain Tidak Tahu Ataupun Kita Dan Orang Lain Tidak Tahu Seperti Kemarin Jendela Jauhari Terus Tidak Menyalahkan Diri Atas Perasaannya Terhadap Orang Lain Jadi Kita Selalu Apa Namanya Self Harm Karena Kita Bisa Memaafkan Diri Kita Mengani Diri Kita Sendiri Atau Kita Selalu Merasa Bersalah Kita Terkunguh Dalam Merasa Bersalah Itu Sehingga Kita Susah Memaafkan Juga Orang Lain Kita Susah Memaafkan Diri Sendiri Akhirnya Kita Susah Memaafkan Orang Lain Juga Maka Acceptance Ini Mendorong Kita Untuk Siap Untuk Berpikir Secara Realistis Kita Salah Atau Tidaknya Kalau Kita Tidak Salah Ya Sudah Kita Tenang Saja Kita Tidak Salah Tapi Kalau Kita Salah Kita Muhasabah Diri Kita Introduksi Diri Terus Menganggap Dirinya Memiliki Kemampuan Yang Sama Dengan Orang Lain Tidak Mengharapkan Penolakan Orang Lain Tidak Menganggap Dirinya Berbeda Dari Orang Lain Tidak Malu Atau Rendah Diri Ini Adalah Manfaat Kita Self Acceptance Bagus Nah Coba Kita Lihat Gambar Ini Bapak Ibu Saya Bertanya Kepada Anda Sampai Kapan Anda Ingin Menjadi Seperti Orang Lain Selanjutnya Memiliki Apa Yang Kita Punya Dari Orang Lain Bila Sudah Anda Dapatkan Apa Yang Anda Dapatkan Setelah Kalau Kita Sudah Mendapatkan Apa Yang Dimiliki Orang Lain Terus Kita Mau Ngapain Setelah Itu Perasaan Kita Gimana Pikiran Kita Gimana Apa Yang Kita Dapatkan Apakah Kita Terus Akhirnya Menjadi Will Being Langsung Gitu Ya Mungkin Tidak Maka Kalau Yang Digambar Ini Yang Paling Bagus Ya Kita Memeluk Diri Kita Ya Kayak Digambar Yang Dikaca Kita Juga Apreciate Terhadap Diri Kita Terima Kasih Bisa Dengan Self Talk Atau Berkata Dengan Diri Kita Sendiri Terima Kasih Wahai Diriku Pada Hari Ini Engkau Sudah Bekerja Keras Engkau Lelah Istirahat Lah Terus Atau Dengan Kata Kata Afirmasi Yang Lainnya Self Talk Wahai Diriku Kamu Sudah Berbuat Baik Hari Ini Ketika Kamu Sudah Berbuat Baik Hari Ini Semoga Kedepannya Kamu Lebih Talk Terhadap Diri Kita Sendiri Bapak Ibu Tapi Jangan Di Muka Umum Agar Tidak Dikira Yang Aneh Aneh Maka Ini Pertanyaan Silahkan Dicau Just One Your Own Hanya Satu Yaitu Diri Kamu Sendiri Apa Yang Kamu Miliki Itu Yang Terpenting Apa Yang Sudah Kamu Dapatkan Itu Yang Terpenting Coba Lihat Lagi Kamu Sudah Dapat A B C D Dinikmati Dulu Disyukuri Dulu Baru Setelah Itu Jalan Lagi With A Little Help From Love Yourself Hanya Langkah Kecil Kamu Bisa Menolong Diri Kamu Dengan Cara Apa Love Self Love Love Yourself Kamu Mencintai Dirimu Sendiri Kayak Dikambar Itu Ding Oke Acceptance Lanjut Ke Self Regulation Ini Jembatannya Jembatannya Adalah Bagaimana Pribadi Yang Telah Memahami Dan Menerima Diri Akan Memiliki Keyakinan Atas Potensi Dan Nilai Dirinya Penerimaan Sepenuhnya Atas Kekuatan Dan Kelemahan Adalah Fondasi Dari Kemampuan Untuk Mengelola Diri Kita Sudah Tahu Ibaratnya Kita Kapasitasnya Seperti Apa Baru Kita Bisa Memanage Diri Kita Seluruh Regulation Keterampilan Mengelola Kompleksitas Dorongan Perilaku Yang Ada Dalam Diri Kita Menyalurkan Ekspresi Bakat Dominan Dan Mencihasati Bakat Bakat Yang Lemah Terakhir Mampu Menciptakan Dan Menemukan Kondisi Yang Sesuai Sehingga Seorang Dapat Hidup Dalam Situasi Yang Kondisi Bagi Dirinya Yang Bisa Mengkondisikan Diri Kita Diri Kita Sendiri Bapak Ibu Semuanya Maka Berusah Untuk Lebih Baik Memanajemen Perilaku Setelah Kita Sadar Diri Kita Seperti Apa Self Awareness Tadi Lalu Kita Menerima Diri Kita Self Acceptance Setelah Itu Kita Memanaj Perilaku Kita Mengatur Mengarahkan Perilaku Kita Agar Lebih Baik Lanjut Lanjut Ke Part Bagian Yang Kedua Kedua